Yominasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas lanjutan pembahasan kita, mengenai flashback 2 tahun lalu, saat Boruto bertemu dengan seorang kode. Dan pada video part kelima ini, kita fokus membahas terlukanya seorang Sasuke, tergoresnya mata kiri kode, serta siapa orang yang mengajarkan Boruto Rasengan baru di luar Konoha. Tapi sebelum itu, jangan lupa sediakan secangkir kopi atau cemilan, dalam menyimak pembahasan pada video di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada Boruto 2 Blue Vortex Chapter 82, telah dijelaskan bahwa mata kiri kode, kemungkinan besar telah dilukai oleh Boruto di masa lalu. Lalu pada adegan terakhir video flashback part 4 kemarin, admin berteori bahwa Boruto dan Sasuke, pergi mencari tempat untuk mempelajari karma Boruto. Kemungkinan besar seorang Sasuke, akan membawa Boruto ke tempat Otsusuki Momoshiki berada. Karena untuk mempelajari karma, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah, mencari tahu asal dari karma itu sendiri. Karma adalah bagian penting dari anggota Otsusuki dan itu, seperti sebuah resep untuk hidup abadi. Nah adegan pertama kemudian memperlihatkan seorang Boruto, tak percaya bahwa ada tempat semacam itu. Sasuke mengatakan bahwa dia, pernah melihat Jubi di suatu tempat yang aneh. Tempat yang Sasuke maksud adalah, sebuah tempat tersembunyi milik Ishiki Otsusuki berada. Akan tetapi, Sasuke tidak mendapatkan akses ke sana karena dia, telah kehilangan gulungan kertas yang menyimpan informasi rahasia tersebut. Sasuke kemudian menjelaskan ke Boruto, mengenai kengerian yang dapat ditimbulkan oleh monster ekor 10. Sasuke menjelaskan semua hal tentang Jubi, yang pernah mereka hadapi ketika di perang Shinobi keempat. Dengan wajah serius Sasuke berkata, Boruto, Jubi adalah gabungan antara sembilan biju, yang pernah diciptakan oleh Hagoromo Otsusuki. Ketika mereka digabungkan, maka terciptalah biju ekor 10 di mana kekuatannya, 10 kali lipat lebih besar dibandingkan 9 biju tersebut. Boruto kemudian bertanya, apakah itu ancaman baru bagi semua orang? Sasuke lalu menjawab, kau benar dan Jubi, mampu menghancurkan sebuah desa hanya dalam sekali serangan. Apa kau tahu bahwa pasukan yang bersama Kot tersebut, merupakan pecahan dari Jubi? Pecahan Jubi tersebut, memiliki kekuatan yang juga kuat dan sangat menggangu. Aku khawatir bahwa dia, akan menggunakan itu untuk menyerang desa Konoha. Boruto terkejut mendengarnya dan dia, menyuruh Sasuke untuk segera mencari keberadaan Jubi tersebut. Mereka kemudian pergi mencarinya, dan waktu telah berlalu selama berminggu-minggu. Mereka juga tak dapat menemukan lokasi Jubi berada dan itu, membuat Boruto merasa semakin khawatir. Sasuke memiliki sebuah rencana, jika sesuatu terjadi di desa Konoha. Dia menyuruh Boruto untuk pergi sendiri ke desa, jika sesuatu terjadi padanya dalam perjalanan mereka. Boruto tak mau meninggalkan Sasuke akan tetapi, Sasuke marah dan meyakinkan dia bahwa kode, merupakan ancaman nyata bagi desa Konoha. Di saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba kode seketika muncul untuk kedua kalinya bersama pasukan Jubinya. Ternyata, kode telah meninggalkan tanda cakar miliknya tepat di belakang Sasuke. Sasuke tidak menyadari hal itu dan dia, merasa kesal padanya. Dengan ekspresi dingin kode berkata, kau tak akan bisa lari lagi Boruto. Sasuke terlihat kesal bahwa mereka, tidak menyangka bila kode menyiapkan rencana ini. Sasuke kemudian berkata, Boruto, bersiaplah dan lebih hati-hati dengan pasukan Jubi tersebut. Dia telah merubah mereka, menjadi lebih fleksibel dan terlihat sangat merepotkan. Pasukan kode melakukan kerusakan pada desa tersebut, dan menyerang beberapa warga sipil. Pasukan Jubi tersebut, telah memiliki kekuatan atau efek baru dari gigitan mereka, yang membuat Sasuke terkejut melihatnya. Mereka menggigit warga sipil, dan seketika warga tersebut berubah menjadi pohon. Nah kekuatan ini, telah ditampilkan pada chapter 82 kemarin. Kemungkinan besar, Sasuke dan Boruto lah orang pertama yang mengetahui kekuatan para Jubi itu. Lalu adegan berikutnya, memperlihatkan orang-orang panik karena di desa mereka, tiba-tiba banyak tumbuh sebuah pohon melalui para warga. Boruto mencoba menyelamatkan salah satu warga, yang menurutnya masih bisa untuk diselamatkan. Namun, warga itu telah digigit dan dia, hampir membawa Boruto terjebak ke dalam pohon suci tersebut. Pasukan Kode kemudian menyerang Boruto dan Sasuke, dengan begitu brutal secara bersamaan. Namun, Boruto dan Sasuke juga bisa melawan mereka, menggunakan pedang dan juga jurus lainnya. Melihat hal itu, Kode langsung maju dan mencoba menyerang Boruto. Sasuke masih teralihkan oleh Sumeyaka Kode, dan tak bisa membantu Boruto. Boruto lalu adu taijutsu dengannya, sambil mengayunkan pedangnya kepada Kode. Akan tetapi, situasi buruk akhirnya menimpa Uchiha Sasuke. Terlalu banyak Sumeyaka bermuculan dengannya, dan mencoba mengepung Sasuke. Seketika, Sasuke dipeluk salah satu Jubi tersebut, dan tubuh Jubi berubah menjadi pohon suci. Sasuke yang ada bersamanya, akhirnya ikut terjebak di dalam pohon suci itu. Boruto yang melihat Sasuke ikut terjebak, seketika marah dan mengaktifkan karma miliknya. Dia menyerang balik Kode, menggunakan karma dengan pedang Kusanagi yang dipegangnya. Kode terpojok akan tetapi, limiternya benar-benar merepotkan. Kode berpindah-pindah tempat, untuk selalu berhindar dari serangan Boruto. Dengan ekspresi gembira Kode kemudian berkata, aku sangat menikmati pertarungan ini. Kemarilah dan ayunkan pedangmu kepadaku dan mari kita lihat, siapa yang akan terluka kali ini. Di saat sedang berbicara seperti itu, Boruto tiba-tiba muncul di depan Kode dengan begitu cepat. Ternyata, sejenak Momoshiki mampu menghentikan waktu tersebut, tanpa diketahui oleh Kode. Karena seorang Momoshiki, bisa menghentikan waktu di dunia Boruto, meskipun dia berada di dalam tubuh Boruto. Dia tetap bisa melakukan itu, dengan sesuka hatinya meskipun tidak mengendalikan tubuh Boruto. Kode terkejut karena dia, melihat Boruto sedang jauh di depannya akan tetapi, sekarang malah langsung berada dekat dengannya. Boruto kemudian mengayunkan pedangnya, dan seketika menggores mata kiri Kode tersebut. Kode terkejut dan dia, langsung berpindah sambil menahan rasa sakit. Kode terlihat marah, akibat mata kirinya dilukai oleh Boruto menggunakan pedangnya. Melihat Kode sedang kesakitan, Boruto langsung menyelamatkan Sasuke dari pohon suci itu. Sasuke tak sadarkan diri dan itu, membuat Boruto sangat panik terhadapnya. Nah seperti ucapan Kode pada chapter 82 kemarin, dia mengatakan bahwa selama dua tahun di luar desa, Boruto hanya bisa melarikan diri darinya tanpa berbuat apa-apa. Maksud Kode adalah, tidak adanya perlawanan yang berarti dari Boruto maupun Sasuke. Namun, Boruto masih tetap berhasil melukai mata kiri Kode, dengan menggunakan pedangnya sesuai ucapan Boruto di chapter 82 kemarin. Nah dalam momen ini, Boruto kembali kabur dari Kode dan membawa Sasuke ke tempat lain. Setelah itu Sasuke sadar dan dia, menyuruh Boruto untuk meninggalkannya sendirian di tempat itu. Seperti kata Sasuke sebelumnya bahwa prioritas Boruto, meningkatkan dirinya menjadi lebih kuat dan kembali ke desa. Sasuke berkata bahwa dia, bisa menjaga dirinya dan mencoba untuk menyusul Boruto ke desa. Rencana mereka ini, telah admin bahas pada video part 7-8 sebelumnya. Lalu kemudian, Boruto akhirnya mau mengikuti rencana Sasuke dan dia, pergi melanjutkan perjalanan tanpa gurunya. Saat sedang berjalan di sebuah hutan, tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Hoi Boruto, mengapa kau jauh dari desa dan berada di sini? Dengan terkejut sambil waspada, Boruto langsung melihat ke arah orang tersebut. Alangkah terkejutnya Boruto melihat bahwa dia, adalah kloningan Jiraya yakni Kashin Koji. Boruto kemudian berkata, Paman Koji, apakah kau anggota kara yang melawan Ishiki saat itu? Koji kemudian berkata, kau benar Boruto dan mengapa kau berada di sini? Boruto lalu menjawab, banyak hal yang telah terjadi akan tetapi, aku tidak menyangka bahwa Paman masih hidup. Koji tersenyum dan dia, menjelaskan ke Boruto bahwa dia masih selamat setelah melawan Ishiki. Dia bersembunyi di suatu tempat, dan sama sekali tak tahu apa yang terjadi selama ini. Nah seperti yang kalian ketahui, Koji tidak pernah berniat buruk pada Boruto karena dia, sudah lama menganggap Boruto bukanlah sebagai musuh. Dan sekarang, dialah yang kemungkinan besar akan menemani Boruto dalam perjalanan ini. Lalu pertanyaan siapa yang mengajarkan Boruto Rasengan baru di chapter 82 kemarin, jawabannya pasti adalah Kashin Koji. Karena Kashin Koji, merupakan satu-satunya orang yang bisa menggunakan Rasengan di luar desa Konoha. Dia mungkin yang telah mengajarkan Boruto, tentang penguasaan teknik Rasengan baru. Maka dengan itu, kemunculan Koji di flashback dua tahun lalu, pasti akan real terjadi dan mencoba membantu Boruto. Lalu adegan terakhir kemudian memperlihatkan mereka berdua, melanjutkan perjalanan untuk berlatih dan bersiap kembali ke desa Konoha. Nah momen ini, adalah flashback untuk melengkapi prediksi kita yang kemarin, yang telah admin bahas dari part 1 sampai 20. Untuk lanjutannya, kita masih akan membahas momen flashback ini, pada video part ke-6 nantinya. Kita akan mencari tahu apakah Boruto, benar akan berlatih dengan Koji tentang Rasengan Usuhiko atau tidak. Karena faktanya, Sasuke tidak bisa menggunakan Rasengan dan dia, bukanlah orang yang telah mengajarkan Boruto jurus itu. Dan setelah pembahasan tentang flashback ini selesai, admin pasti akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang telah mencapai part ke-20. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.